Aduh, cantik sekali ini. Siapa yang mau kembar ini? Buria di-mute, Buria. Buria di-unmute dulu, sorry. Jangan lupa siapkan catatan ya. Kita catat yang apa yang kita dapat. Buria tolong buka suara. Buria di-unmute dulu, Bu. Jangan lupa di-record link. Sudah, Pak. Sudah ya, ini. Ini memang keluar gambarnya begini ya, link kotaknya. Nggak bisa bersih ya ini. Ya, nggak apa. Biasanya ini internetnya lagi ini ya. Nggak bagus biasanya. Nanti kadang muncul, kadang hilang, Bu. Nggak apa-apa. Masih jelas gambarnya. Selamat sore, teman-teman. Sedikit suaranya. Suaranya nggak dengar. Gimana naikinnya suara? Jelas kok di saya, Bu. Jelas, jelas. Berarti punya patimu yang nggak jelas. Ya, oke. Maaf sekali. Jelas, tapi agak kecil sih, Buria. Hah? Agak kecil suaranya. Aja deh, nggak pakai speaker-speakeran soalnya. Oke. Oke ya. Selamat sore, teman-teman semuanya. Senang sore ini bisa kembali berbagi ya. Jadi hari ini, ini saya ditodong mendadak oleh Pak Timo. Jadi saya mencari kira-kira topik apa yang menarik siang hari untuk dibahas. Membuat semuanya bisa tetap semangat, tidak ngantuk. Ya. Nah, jadi hari ini karena kebanyakan ini. Jadi meskipun topiknya ini sepertinya untuk wanita, tetapi saya rasa ini juga untuk pria juga perlu tahu ya. Jadi tentang bagaimana kita memilih produk pembersih yang aman, khususnya untuk area-area sensitif kita. Kalau berbicara area sensitif, biasanya wanita lebih suka yang sensitif-sensitif dibanding pria. gitu ya. Nah. Oke. Ini kok masih keluar begini ya ntar ya. Oke. Ya, jadi kita di seorang wanita ya, dalam seluruh usianya ya, apalagi memasuki usia reproduktif, biasanya kita diperhadapkan dengan masalah-masalah dalam hal pemilihan produk kesehatan ya, dalam hal menjaga area intim kita. Ya, kita tidak bisa anggap remeh, karena ini sesuatu yang sepertinya seringkali dipandang sebelah mata. Tetapi ini area yang penting untuk tetap dijaga kesehatannya dan kebersihannya. Ya, karena kita seringkali take for granted ya, kalau kita nyaman-nyaman saja, kita seringkali lupa untuk merawatnya. Tetapi bila timbul masalah, baru di situ kita bingung cari solusinya. Jadi, dari awal, bahkan ketika seorang anak gadis remaja memasuki menstruasi, kita semua sebagai ibu-ibu perlu mulai memperhatikan kesehatan putri-putri kita. ya, supaya mereka tetap terbiasa dengan habit hidup sehat dan bersih. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dan bagaimana kita menjaga private part kita ya. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya kita jangan cenderung untuk lebih mudah memakai sesuatu, tetapi lebih baik kita mengevaluasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari ya. Ini semua saya rasa yang hadir di sini banyak ibu-ibu muda juga ya, yang masih usia produktif. Ada juga sebagian yang mungkin sudah memasuki usia menopos atau juga ada bapak-bapak juga di sini ya yang perlu tahu juga untuk info ini berguna untuk istrinya, untuk anak gadis, gadisnya gitu ya. Atau mungkin anak-anak remaja, mungkin yang mau menikah pun bertahu juga ya bagaimana kita untuk tetap bisa sehat begitu. Nah, yang paling penting, paling basic ya, sebenarnya kita wanita seringkali dibuat pusing repot bila timbul masalah yang disebut dengan keputihan. Biasanya ibu-ibu para gadis pusing gitu ya, waduh ini gimana ada masalah keputihan. Nah, kalau kita lihat masalah keputihan sendiri, sebenarnya itu adalah hal yang wajar ya. Karena seorang wanita dalam siklus hidupnya, bila wanita tersebut ada dalam usia reproduktif, pasti mengalami yang namanya keputihan ya. Jadi, dimulai ketika seorang anak gadis mulai menstruasi, sampai nanti juga masih ada masa-masa di mana kita mengalami keputihan. Tetapi, yang perlu kita waspadai adalah bila keputihan itu mengganggu. Nah, mengganggu ini dalam artian apa? Dalam arti menimbulkan mungkin gatal, menimbulkan bau gitu ya, itu yang mengganggu. Tapi, kalau dalam batas wajar-wajar saja, itu sebenarnya bagian dari siklus hormonal kita, para wanita. Nah, yang paling penting diperhatikan adalah pemilihan pakaian dalam. Itu nomor satu. Jadi, gunakan pakaian dalam yang nyaman, yang bahannya katun atau sutra. Jangan pakaian dalam yang tidak menyerap keringat. Sehingga cenderung mudah lembab. Karena kalau lembab, maka jamur bakteri akan lebih mudah hidup. Jadi, kita kalau tinggal di negara tropis, apalagi banyak aktivitas, semakin sering kita mengganti pakaian dalam, ini sudah melakukan satu hal yang sangat baik ya, untuk mencegah timbulnya gangguan masalah dengan keputihan. Kemudian juga yang kedua, ketika kita membersihkan organ intim kita, kita perlu memperhatikan dari depan ke belakang ya, jangan sebaliknya. Mengapa? Karena kalau sebaliknya, kita bisa membawa bakteri dari kotoran, mungkin dari anus gitu ya, bisa kebawa ke depan. Dan ini juga bisa menimbulkan masalah keputihan. Karena biasanya masalah keputihan itu, pemicunya kalau enggak bakteri, jamur. Jadi, kita ketika membersihkan organ intim kita, biasakan dengan air yang mengalir dari depan ke belakang. Jangan sebaliknya. Dan hindari pemakaian sabun yang mengandung parfum. Kadang mungkin, kadang ada ya zaman dulu, biasanya ibu-ibu di daerah gitu, anak kecilnya, anak perempuannya, dicebokin dengan disabun gitu ya. Kalau habis buang air gitu, kadang disuci pakai sabun. Ternyata sabun itu harus dihindari. Apalagi ada sabun yang menggunakan parfum-parfum bahan kimia. Nah, parfum ini juga akan menimbulkan masalah baru ya. Jadi, ini juga perlu dihindari. Dan juga buat para wanita, sebaiknya juga kita menghindari docing ya. Docing ini mungkin tahu ya, membersihkan. Biasanya ini hanya bisa dilakukan mereka yang sudah menikah ya. Jadi, docing ini kita membersihkan organ intim dengan alat yang seperti ada tabungnya begitu, dimasukkan untuk membersihkan sampai dalam. Nah, sebaiknya ini tidak dilakukan sendiri, kecuali atas hasil konsultasi dengan dokter. Juga kita hati-hati dalam melakukan ini, karena kalau tidak cepat juga akan menimbulkan masalah baru. Nah, yang lain juga yang kita perlu hindari adalah melakukan penguapan. Ini di Indonesia biasanya banyak dilakukan ya, khususnya kalau mau jadi pengantin gitu ya. Banyak ya dilakukan. Kalau di salon-salon tradisional, namanya ratus. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Jadi, biasanya mereka membuat apa ya, seperti arang begitu, diberi rempah-rempah, terus orang disuruh duduk, ditutup sekitarnya, supaya katanya biar harum dan sebagainya. Jadi, diberi uap panas gitu ya. Nah, ini ternyata juga bisa menimbulkan masalah, karena bisa menimbulkan iritasi juga. Ini praktek-praktek yang seringkali sudah menjadi kebudayaan, ternyata itu belum tentu tepat untuk dilakukan. Nah, jadi terkadang hal-hal yang dilakukan, yang dianggap sepele, ternyata bisa menimbulkan masalah. Atomi sebenarnya ini luar biasa banget. Kita semua sudah mengenal produk ini. Yaitu kita punya satu produk pembersih yang luar biasa, namanya AIDAM Cancer. Jadi, AIDAM ini disebutnya pembersih from head till toe. Jadi, pembersih yang bisa membersihkan dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita. Jadi, kita nggak usah repot-repot, harus di ratus lah. Ratus ke salon itu cukup mahal ya. Dulu saya pernah itu dulu banget gitu ya. Nggak dalam ketidaktahuan, katanya paket sebelum persiapan nikah, disuruh ratus, disuruh apa. Ternyata setelah tahu AIDAM, saya bilang kenapa hidup sudah sulit, dibuat tambah sulit gitu ya. Kita cukup dengan AIDAM, satu botol menyelesaikan segala masalah dari ujung kepala sampai telapak kaki. Jadi, AIDAM ini ternyata luar biasa. Semakin saya pelajari, semakin saya itu kagum dengan Atomi. Karena Atomi itu memikirkan hal-hal yang di luar kita pikirkan gitu ya. Jadi, di Atomi ini setiap produk bukan hanya punya manfaat, tetapi selalu punya value. Bila Anda berbelanja produk, biasanya Anda bilang ada harga, ada rupa gitu ya. Tapi kalau di Atomi ini setiap produk yang kita beli, selalu dibeli nilai ekstra. Yang melebihi dari apa yang dapat kita bayangkan. Jadi, benar-benar Atomi itu memikirkan kepuasan pelanggannya itu banget-banget gitu ya. Semakin kita kenal komposisi produk, semakin kita itu heran. Kok bisa produk sehebat ini, sebagus ini, kok bisa murah? Itu yang saya sampai sekarang masih benar-benar terkagum-kagum ya. Rasanya kita para Atomi ini orang-orang yang hidup dengan disupport oleh pemerintah ya, menerima bantuan seumur hidup. Karena kita bisa menikmati riset yang luar biasa dengan produk-produk yang luar biasa dan harganya sangat terjangkau sekali ya. Jadi ini, kita ini bangga banget. Saya sangat bangga dan nyesel rasanya kenal Atomi kenapa baru tiga tahun gitu ya. Nggak dari dulu-dulu kenal Atomi. Aduh, ternyata produknya semakin dipahami, semakin dipelajari, itu semakin keren. Memang di Atomi kita tidak perlu setiap orang menguasai produk seperti kita mau kuliah. Kata Pak Timo, ini bukan universitas Atomi ya, jangan kasih kuliah gitu ya. Tetapi menurut saya, ada kalanya, kita ini perlu juga sesekali untuk tahu menggali belajar sendiri, self-study. Itu produk sebenarnya apa sih unggulnya, hebatnya? Karena dengan kita menggali seperti itu, kita akan dibuat semakin terkagum-kagum. gitu ya. Jadi kita nggak pernah salah pilih deh. Di Atomi ini produknya luar biasa banget. Nah, item ini dikatakan adalah pembersih yang bisa menjaga area sensitif kita. Kalau bicara area sensitif, bisa pria, bisa wanita ya. Jadi, kalau hari ini saya bicara tentang area sensitif wanita, bukan berarti ini hanya eksklusif untuk wanita. Pria pun punya area sensitif. Dan itu juga perlu dibersihkan juga. Nah, item ini kandungannya luar biasa sekali. Nah, saya ini sebenarnya agak terganggu dengan tulisan ini, tapi nggak tahu cara ngilanginya gimana ini. Bentar, sorry ya. Nah, oke. Jadi, item ini ketika kita teman-teman membaca di web ya, kita lihat komposisinya. Jadi, di dalam item ini terdapat delapan macam herbal alami yang bisa menjaga area sensitif kita. Nanti saya akan sedikit review tentang fungsi-fungsi herbal tersebut sehingga teman-teman bisa semakin kagum dan semakin jatuh cinta. Jadi, ada dua kategori. Yang pertama, kategori pertama ini adalah herbal alami yang fungsinya itu luar biasa banget ya. Ada camomile, ada rosemary, lavender, marshmallow, dan sebagainya. Kemudian, ada juga bagian yang kedua yang fungsinya itu untuk meningkatkan imun dari area sensitif kita. Jadi, kalau kita bicara tentang imun tubuh, ternyata imun tubuh itu bukan hanya masalah imun ditenggorokkan, imun daya tahan tubuh. Ternyata area sensitif kita pun perlu ditingkatkan imunnya. Karena kita tahu melalui area sensitif ini seringkali penyakit juga bisa masuk ya. Dari HIV, masalah nantinya bisa timbul kanker cervix, dan sebagainya. Jadi, area sensitif ini juga perlu ditingkatkan imunitasnya. Kita bukan hanya menjaga imun tenggorokan yang area lain, tetapi yang satu itu jangan dilupakan. Jadi, kita tetap perlu menjaga imun dari area sensitif kita juga. Nah, kalau kita lihat kategorinya, dua ingredient ini, yang di atas dan yang di bawah, ini teman-teman bisa lihat di web. Tapi ini saya dapatkan, saya dibantu Helen waktu itu diterjemahkan dari webnya Korea. Jadi, web Korea itu sebenarnya sumber kita untuk belajar lengkap banget. yang info yang ada di web Indonesia itu terkadang sangat tidak lengkap. Kalau teman-teman yang suka belajar, masuk ke web Korea, penjelasannya itu lebih detail. Dalam banyak hal, dalam produk-produk itu infonya lebih detail. Saya rasa requirement Korean FDA itu jauh lebih ketat dibanding dari requirement Bepom Indonesia. Jadi, kalau dikatakan yang delapan ingredient di atas, itu dikatakan eat natural herbs, keep sensitive and delicate skin safe and clean. Jadi, yang atas itu gunanya untuk menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Nah, yang di bawah, ini tambahan yang di bawah ya. teman-teman enggak usah hafalin namanya. Saya sendiri juga susah menghafalinya karena ini semua bahasa Latin ya. Tetapi yang di bawah ini, bicara tentang bahan-bahan yang bisa meningkatkan imunitas area vulva. Jadi, kalau kita bicara organ intim wanita, bagian luarnya kita biasa menyebutnya area vulva ya. Kalau kita bilang vagina itu yang di bagian dalam gitu kan. Nah, daerah vulva ini, luar ini, itu perlu ditingkatkan imunnya. Nah, itu bahan-bahannya juga terdapat di dalam item cleanser. Jadi, item ini luar biasa sekali fungsinya. Nah, saya coba ya melihat sedikit satu persatu beberapa bahan yang ada di dalam item. item. Jadi, di dalam item ini, tadi yang delapan ingredient yang di atas ya, ada kandungan camomile. Camomile ini fungsinya sebagai anti-inflamasi. Jadi, camomile ini selain ada di item, banyak juga terdapat di produk-produk skincare. Karena kita tahu camomile ini fungsinya untuk menenangkan, untuk anti-peradangan. Kemudian ada lagi tentang rosemary. Jadi, rosemary ini juga punya fungsi sebagai anti-inflamasi dan bisa mengurangi bengkak atau puffy. Swelling and puffiness of the skin. Jadi, kalau ada area yang mungkin karena iritasi, karena gatal, dan sebagainya, mengalami bengkak, puffy, itu bisa ditenangkan. Juga bisa mengatasi burn and shoot the skin. Jadi, rasa panas ya. Mungkin karena gangguan tertentu, iritasi tertentu, terkadang ada ya. Entah di area sensitif maupun di bagian tubuh yang lain ya. Ini bicara ke area tubuh yang lain juga. Makanya tidak heran item ini bisa dikatakan satu produk seribu wajah gitu ya. Karena fungsinya bisa banyak. Ada yang bilang, jerawat, cuci pakai item. Ada yang bilang, kena cacar air, total dengan item. Ketombe, nggak sembuh-sembuh, coba deh. Keramasnya dibilas pakai item. Kadang kita bilang, luka, kakinya, eksem, pakai item. Bicara tentang item ini, karena ada bahan-bahan yang kandungannya luar biasa. Jadi, rosemary ini mempunyai kemampuan untuk mengatasi rasa terbakar, panas di kulit. Juga membantu mengatasi masalah dermatitis. Misalnya seperti eksem, psoriasis. Itu rosemary itu sangat bagus. Nah, kemudian juga ada kandungan lavender. Lavender ini banyak dipakai di produk sabun, di produk skincare, ya. Dan untuk produk feminine hygiene, lavender ini gunanya bisa mengatasi vaginal infection yang disebabkan oleh kandida. Jadi, jenis jamur. Karena terkadang keputihan itu penyebabnya bisa kandida, bisa karena bakteri. Jadi, lavender ini juga punya kemampuan untuk mengatasi infeksi di vagina. Itu sebabnya lavender ada di dalam item. Nah, kemudian ada bunga marshmallow di situ, ya. Jadi, marshmallow ini juga gunanya untuk shooting and moistening efek. Jadi, memberikan rasa adem, enak, nyaman, gitu ya. Dan melembabkan. Kita seringkali memilih produk pembersih. Itu seringkali efeknya memberikan kesan justru malah kering, gitu ya. Jadi, sesuatu yang basah jadi kering. Tetapi kalau item ini tidak meninggalkan efek kering, ya. Tetapi lembab yang nyaman, gitu ya. Karena di dalamnya juga ada kandungan marshmallow yang gunanya untuk memberikan efek moistening, ya. Jadi, melembabkan. Tapi tidak membuat rasanya, apa ya, nggak nyaman, nggak ya. Tapi nyaman, ya. Juga bisa mengatasi area misfi kita yang kering. Biasanya kering ini bisa banyak sebabnya, ya. Apalagi ibu-ibu yang sudah memasuki usia menopos. Biasanya gangguannya adalah area sensitifnya jadi kering. Itu karena masalah hormonal. Nah, dengan kita membersihkan dengan item, ini juga bisa membantu untuk memberikan kesan lembab. Ya, daripada kita cari pelembab yang aneh-aneh, lebih baik coba sering mencuci dengan, tiap hari biasakan mencuci dengan item. Ya, mencuci dengan item, kita lap bersih karena memberikan efek lembab. Nah, ada lagi produk, ada lagi bahan namanya Hoituria Cordata. Jadi, Hoituria Cordata ini ternyata, kalau kita searching di internet, banyak sekali medical journal-nya, banyak sekali jurnal medis yang mengatakan bahwa Hoituria Cordata ini banyak dipakai untuk meningkatkan imunitas vagina kita. Jadi, gunanya untuk vaginal innate immunity. Jadi, imunitas dari dalam. Imunitas yang muncul dengan sendirinya. Jadi, ini bahannya luar biasa. Hoituria ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang mematenkan produk ini untuk produk kesehatan vagina. Nah, itu ada di dalam item. Kemudian juga ada basil. Daun basil ini punya fungsi sebagai antibakteri, anti-peradangan. Juga bisa untuk mengatasi masalah jerawat. Makanya nggak heran, teman-teman ada yang kasih testimoni itu. Kalau ada jerawat, coba deh dioles item. Atau dicuci dengan aidam. Ini ternyata salah satunya muncul adalah fungsi dari basil. Karena basil ini bisa mengatasi bengkak-bengkak karena jerawat. Misalnya pas jerawat, ataupun bengkak di area miswi juga bisa. Kalau ada masalah gatal atau sensitif, pemakaian celana dalam yang terlalu ketat sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, iritasi. Nah, ini basil ini bisa menenangkan dan mengatasi yang tidak nyaman. Juga untuk yang ada jerawat, dia bisa mencegah munculnya jerawat. Karena dia punya efek antibakteri. Nah, venil. Venil atau adas. Adas manis ini gunanya juga bisa memperbaiki simptom vaginal atropi. Jadi, vaginal atropi itu salah satunya apa ya? Gatal. Rasa panas, burning. Kadang-kadang ada ya. Kering. Atau juga sakit ketika berhubungan. Itu disparunia ini juga kadang dialami mereka yang memasuki usia menopaus. Nah, ini bisa dibantu dengan aidam ini supaya hal-hal itu bisa diminimiskan. Nah, kemudian ada bahan namanya Centella Asiatica. Di Atomi, Centella Asiatica ini banyak dipakai di produk-produk skincare juga ya. Salah satunya seperti di Dermareal Chica, itu Sika, itu juga pakai Centella Asiatica. Nah, Centella Asiatica ini bisa membantu untuk mengatasi ini ya, increase vaginal wall thickness. Itu lebih enak diomong daripada dideskripsikan terlalu vulgar ya. Kadang-kadang ibu-ibu yang sudah menopaus rasanya itu apa ya, vaginanya lebih tipis ya. Lebih tipis sehingga mungkin kalau berhubungan mengalami rasa sakit atau karena kering gitu ya. Nah, Centella Asiatica ini memberikan kesan lebih tahan dinding vagina kita sehingga tidak mudah iritaski. Seperti itu ya. Sudah. AIDAM Cleanser ini adalah pembersih yang luar biasa untuk area vulva. Banyak orang yang kemarin mengatakan PH AIDAM berapa? Pada banyak yang bilang 4 ya. PH AIDAM itu 6. Bukan 4. Ini saya tanya ke Helen sendiri. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya sempat kontak Helen nanya PH-nya berapa. Helen kontak ke kantor pusat. Helen bilang 6. Saya bilang ke Helen begini. Helen bukannya PH untuk pembersih wanita itu disarankan dalam PH 3,5-4,5. Nah, jadi begini ya teman-teman. Ini untuk meluruskan saja. Kita yang perlu kita bersihkan itu area luar. Jadi daerah vulva saja. Kita tidak perlu membersihkan bagian yang ada di dalam. Kalau di dalam memang area PH-nya itu di kisaran PH 4. Tetapi di area luar itu kita ideal pembersihnya itu di antara kisaran PH 4,5-6. Itu sudah cukup ya. Jadi AIDAM itu PH-nya 6. Jadi PH 6 ini dia membuat tetap membuat bakteri-bakteri itu nyaman ada di dalam. Kita di dalam vagina kita ini kan banyak sekali bakteri probiotik yang gunanya untuk menjaga imun vagina kita. Jadi sebenarnya vagina ini area yang bisa self-cleaning. Kita tidak perlu pusing-pusing pakai cairan pembersih yang aneh-aneh gitu ya sampai pakai tisu yang tisu pembersih lah kita bersihin yang macam-macam karena sebenarnya bisa self-cleaning. Karena kalau kita terlalu sering bersihkan dengan cairan yang salah justru mengganggu kehidupan probiotik bakteri-bakteri baik yang ada di dalam vagina kita. Nah bakteri-bakteri yang ada di vagina ini diperlukan untuk menjaga kesehatan vagina kita. Jadi ya kalau kita ibu-ibu yang kita tahu ya ada biasanya ibu yang melahirkan dengan sesar dan ada secara normal. Sebenarnya bayi-bayi yang lahir secara normal itu imun tubuhnya lebih bagus dibanding bayi yang lahir secara sesar. Kenapa? Karena kalau bayi itu lahir secara normal dalam perjalanannya dia keluar meluncur keluar bayi itu sempat bisa mendapat atau memakan bakteri probiotik yang ada di dalam saluran lahir di dalam vagina ibu. Bakteri yang ada di dalam vagina ibu ini probiotik yang luar biasa yang akan menjaga daya tahan tubuh anak sampai dia dewasa nanti sampai dia tua nanti. Jadi bersyukurlah ibu-ibu yang bisa melahirkan dengan alami. Karena anaknya sudah mendapat imunitas yang pertama yaitu dari vagina ibunya ketika anak itu lahir. Jadi sekarang di dunia barat mereka yang melahirkan secara sesar justru dokter kandungannya sengaja mengambil bakteri probiotik itu diberikan kepada baby-nya. Gunanya apa? Untuk imun tubuh. Selain baby itu meminum kolostrum dari air susu ibu. Jadi yang membuat daya tahan tubuh anak itu dari probiotik yang ada di saluran vagina ibu dan dari kolostrum air susu. Ini dua sangat penting untuk imun tubuh seorang anak. Jadi kita harus menjaga supaya bakteri-bakteri probiotik itu tetap happy hidup di dalam vagina kita karena itu diperlukan untuk imun tubuh. Ketika kita menggunakan IDAM cleanser ini kita gunakan untuk membersihkan area vulva area luar bukan untuk sering-sering membersihkan area dalam. Nah sesekali memang kita bisa membersihkan area yang dalam ya dengan cara docing. Kalau Anda teman-teman mau melakukan docing IDAM ini bisa dipakai. Caranya IDAM ini dilarutkan di air matang pakai botol docing dilarutkan di air matang yang mungkin dua atau tiga pump dicampur air matang bisa disemprotkan ke dalam. Once in a while itu bolehlah misalnya setelah menstruasi bisa dilakukan seperti itu ya ketika merasa kurang nyaman sedang keputian sesekali bisa dilakukan. Ini IDAM ini bisa tetap menjaga suasana yang nyaman untuk bakteri probiotik kita hidup. Nah jadi kalau kita melihat produk pembersih feminine hygiene yang dijual di pasaran yang biasanya namanya pakai lakta something gitu ya pasti ada lakta-laktanya karena itu kenapa pakai lakta karena itu dia mau menunjukkan di dalam produk itu ada laktobasilusnya gitu ya nah kalau IDAM ini tidak pakai laktobasilus tetapi IDAM ini bisa menciptakan supaya laktobasilus alami kita happy dia membuat suasana yang nyaman supaya laktobasilus alami kita justru yang hidup dari yang ada yang ada di dalam tubuh bukan ditambahkan dari luar karena apa yang ditambahkan dari luar itu berbeda dengan apa yang sudah ada di dalam nah kalau IDAM kita untuk menciptakan laktobasilus yang memang ada di dalam saluran vagina ini bisa tetap hidup dan berkembang biak tidak terganggu kenyamanan hidupnya ya tetapi ketika kita membersihkan yang sebenarnya perlu dibersihkan area vulva bukan area yang terlalu masuk ke dalam ya justru pembersih-pembersih yang strong acid yang asamnya terlalu tinggi itu tidak direkomendasikan ya karena bisa membuat bakteri itu terganggu keseimbangannya ya jadi pH IDAM cleanser ini 6 itu pH yang aman bisa dipakai untuk pembersih vagina bisa dipakai untuk membersihkan gatel-gatel di badan bisa dipakai untuk area tubuh yang lain itu sebabnya IDAM cleanser ini satu produk sejuta manfaat ya karena fungsinya bermacam-macam ya nah jadi IDAM cleanser sendiri ini menggunakan aroma natural ya nggak ada tambahan parfum jadi teman-teman jangan takut untuk mereka yang sensitif ya jadi aromanya alami dari aroma ekstrak apel dan jeruk mandarin ya jadi cara pakainya kita pompa secukupnya kita bersihkan seperti sabun kemudian kita bilas dengan air hangat-hangat nah satu lagi yang teman-teman patut perhatikan bila Anda ada yang sering bermasalah dengan keputihan ya nomor satu perhatikan sabun deterjen yang dipakai untuk mencuci pakaian dalam ya jangan pernah mencuci pakaian dalam dengan menggunakan pewangi banyak kan biasanya ibu-ibu itu kepengen cuciannya harum gitu ya pakai pewangi yang macam-macam gitu ya nah itu bisa menimbulkan iritasi itu saya sangat ngerti banget karena saya orang yang nggak tahan bila pakaian dalam saya kena pewangi ya pasti saya akan gatel jadi saya bisa tahu dengan pasti sebabnya apa jadi kalau Anda sering berulang-ulang masalahnya sama keputian keputian sampai harus minum dokter minum obat dokter harus memakai produk yang dimasukkan ke dalam coba cari solusi yang paling aman dulu sebelum minum produk obat-obat antibiotik anti jamur hindari pemakaian pewangi untuk cucian pakaian dalam Anda ya pakai deterjennya atomi deterjennya atomi itu sangat bagus sekali komposisinya irit pakainya sedikit irit dan aman untuk kulit karena sebenarnya ketika kita mencuci pakaian dalam kita mencuci baju kita ibu-ibu jangan mikir aduh deterjen aja kok 150 ribu mahal sekali sangat irit sedikit sudah cukup karena pakaian itu produk yang selalu nempel ke kulit kita produk bahan-bahan kimia apapun yang ada di sabun kita itu ketika kita berkeringat tubuh kita lembab maka bahan kimia yang ada di sabun tertransfer ke tubuh kita tubuh kita ada pori-porinya bisa masuk ke sistem tubuh kita jadi teman-teman sabun deterjen itu hal yang sangat perlu diperhatikan jangan hanya mikir hitungan boros dan irit tetapi Anda berhemat banyak ketika Anda memakai sabun deterjen karena kalau sudah gatelen sampai kena eksim langganan dokter kulit coba hitung berapa yang Anda keluarkan belum lagi Anda harus minum obat-obatan sudah bayar obatnya juga mahal dan Anda meracuni tubuh dengan banyak produk-produk kimia banyak hal bisa solusinya itu sebenarnya mudah hanya dengan pemilihan deterjen yang tepat produk pembersih yang tepat maka masalah itu hilang dengan sendirinya nah ibu-ibu yang masih reproduktif masih menstruasi kemudian mungkin ibu-ibu yang punya anak gadis yang menstruasi pemilihan pembalut itu juga perlu diperhatikan Atomi punya pembalut wanita juga bagus sayang belum masuk di web Indonesia nah kalau kita lihat pembalut wanita ini barang sepele terkadang orang itu cenderung pelit untuk membeli produk yang bagus karena anggapannya hanya sekedar untuk menampung darah yang nantinya dibuang tapi jangan anggap sekedar ya karena banyak bahan pembalut wanita yang ada di pasaran itu dibuat dari daur ulang kadang-kadang dari bahan kertas daur ulang yang kemudian diproses diputihkan dengan dioksin nah bila itu terus-menerus menempel setiap bulan wanita mengalami siklus menstruasi sekian tahun terkadang tidak heran timbul masalah seperti kanker cervix dan sebagainya bisa jadi pemicunya dari salah memilih pembalut wanita jadi ketika anda memilih pembalut wanita pilih dari bahannya kapasnya benar-benar dari karton kalau atomi punya tidak diragukan lagi cuman masih diopaya jadi pembalut wanita ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya karena ini juga menjaga kesehatan organ intim kita nah pembalut wanitanya atomi ini bahannya bagus tidak ada dioksin ya dan juga bisa menyerap bau yang tidak sedap ya karena kalau kita menstruasi darah lama-lama darah kotor ya kena udara teroksidasi juga bisa menimbulkan bau nah kita punya bahannya bagus ya bahkan ada kalau yang orang apa itu panty linernya itu ya ada juga yang dipakai untuk mengatasi bau kaki nih dipasang di dalam sepatu panty linernya dipasang di situ sehingga mengatasi bau kurang sedap dari sepatu yang sering dipakai terus menerus ya ada yang cara memakai seperti itu gitu jadi banyak produk Atomi ini saya lihat itu amazing banget ya karena setiap produk punya fungsi yang luar biasa dan punya value benar-benar memberikan yang terbaik untuk member-membernya ya jadi di Atomi kita bersyukur sekali karena banyak produk-produk yang bisa pakai keseharian kita dan produk ini sebenarnya produk yang akan rutin kita pakai ya ketika Anda membiasakan rutinitas habit yang sehat kehidupan yang sehat pemilihan produk yang sehat itu akan diwariskan ke anak-anak kita anak kita nantinya ketika mereka dewasa mereka sudah ngerti mami biasanya pakainya produk dia juga akan copy yang sama jadi kita bisa mewariskan gaya hidup sehat untuk keluarga kita nah kerennya di Atomi untuk kita bisa sehat kita dibayar untuk kita bisa cantik kita dibayar ya jadi ini luar biasa sekali jadi hari ini saya sharingnya saya cukupkan sekian saja saya cek yang masih ada oke ya disini saja nanti sesudah ini teman-teman bisa sharing pengalaman-pengalaman Anda dengan produk-produk yang Anda pakai juga jadi item itu good choice untuk semuanya produk wajib dimiliki bukan hanya untuk ibu-ibu tetapi bapak-bapak juga patut mencobanya terima kasih ya makasih ya bisa stop share screen dulu ya makasih oke luar biasa hari ini seperti biasa ya kalau ibu Ria sharing nah ini siap-siap nih pasti setelah zoom ini semuanya pada beli item yang belum coba item wajib punya item di rumah gitu ya nanti mungkin kita akan dengar sharing-sharing dari teman-teman semua di sini yang sudah pakai item manfaat apa yang dirasakan karena ya gini produk Atomi itu gini item buat apa tapi nanti pengalaman masing-masing itu bisa berbeda-beda gitu ya Muria ada pertanyaan dulu apa boleh dibantu jawab kalau item boleh dipakai untuk anak saya mau nambah satu lagi ya satu lagi kehebatan item item itu di dalamnya ada kandungan ceramide jadi ceramide itu punya kemampuan untuk menyembuhkan luka makanya gak heran kalau orang lecet lecet oleh apapun lah lecet yang di luar ataupun lecet yang di dalam itu bisa sembuh dan teratasi dengan pemakaian item jadi ibu-ibu atau mungkin ya ini sedikit pulgar sedikit gak apa-apa ya mungkin yang sudah menopos kan kalau kering kadang-kadang resikonya lecet nah ini bisa pakai item untuk mengatasi kelecetan di misfi kita ya itu bisa juga mungkin untuk pengantin-pengantin baru gitu juga kadang kalau masih lecet-lecet pakai item juga bisa teratasi bahkan kalau anak-anak ada lecet di kulit bisa karena di item ini ada ceramide ceramide itu cepat sekali meng-coating kulit membantu pembentukan kolagen ya itu yang saya mau tambahkan thank you ya makasih Ibu Ria gak apa-apa yang vulgar disini senang justru yang vulgar-vulgar oke Ibu Ria ini ada pertanyaan kalau AIDAM boleh dipakai untuk anak mulai umur berapa anak-anak remaja kali ya sepertinya bahannya aman ya Ibu Ria kalau pakaiannya untuk cebok untuk pembersih area intim ya anak-anak ketika mulailah umur 10 tahun 8-10 tahun gitu ya memasuki mau menstruasi pertama gitu mungkin sudah bisa dipakaikan ya karena anak-anak sekarang cenderung menstruasinya lebih cepat ya tetapi kalau dipakai kadang-kadang ada anak yang ngalamin apa itu namanya gabaken kapan hari anaknya teman teman gereja saya tubuhnya merah-merah kalau orang Jawa bilang gabaken itu seperti virus gitu ya kena campak gitu ya itu dimandiin pakai AIDAM dioles AIDAM dimandiin AIDAM cepat bersih dan mulus lagi ya jadi ini bisa dicampurkan di air mandinya anak buat bilas untuk mengatasi gangguan karena virus cepat untuk sembuh juga jadi bisa dipakaikan sebenarnya dari bayi pun bisa ini produknya aman tergantung dipakainya di area tubuh yang mana ya makasih Buria nah ini ada pertanyaan ini yang saya putanyakan juga dari Ibu Lili kalau fabric softener-nya Tomi apakah boleh untuk cuci pakaian dalam kita tadi kan Buria sampaikan tidak boleh pakai boleh ya boleh kalau fabric softener-nya Tomi sangat aman karena itu untuk pelembut yang saya maksudkan tadi adalah pewangi-pewangi yang ada di pasaran merknya apapun lah yang harumnya semerbak itu semua kemikal ya saya dulu kerja di pabrik esen di divisi saya saya bagian flavor teman saya di divisinya fragrance kerjaannya ngeramu bareng-bareng dia ngeramu untuk apa softener untuk deterjen itu bahan kimia semua ya kalau yang Atomi punya beda semua yang ada di Atomi ini bahannya dari alami kalau teman-teman mencari yang Atomi punya itu fabric softener bukan pewangi jadi untuk melembutkan serat kain beda dengan yang pewangi kalau pewangi itu kan pengennya bajunya wangi karena orang Indo maunya bukan beli parfum yang dipakai di badan tapi parfumnya sukanya parfum dari deterjen ya kemana-mana baunya sama dari deterjennya ke wanginya sama ya itu yang jangan dipakai untuk pakaian dalam ya mungkin kalau bisa dilihat di web Indonesia kita bisa buka itu ada wangi-wangian yang didapat juga semuanya dari bahan alami ya dari bunga-bunga bermacam-macam gitu ya nanti boleh dilihat di website Indonesia itu ada semua oke tadi ini ada pertanyaan buat jerawat di dada di punggung anak remaja bisa ya mungkin bisa dicoba kali ya bisa ditotolin bisa cepat cepat kering dan ngilangin gatel ya ya oke sekarang kita masuk ke sharing ya ini sharingnya karena Bu Ria share tentang AIDAM Cleanser nah kita pengen denger pengalaman dari teman-teman yang udah pake AIDAM Cleanser ada manfaat lain kah yang didapat atau gimana rasanya atau puas banget atau gimana boleh mungkin share teman-teman disini ibu Ida silahkan saya mulai pake bulan Maret 2020 ketika itu saya ada di rumah sakit nah setelah saya kembali dari rumah sakit saya gak pake lagi kira-kira bulan Januari 2021 karena saya melihat di kamar mandi sayang ya AIDAM gak dipake lalu saya mulai pake lagi di area sensitif khususnya di luar area sensitif jadi di pinggir kiri kanan setelah saya pake kira-kira satu bulan jadi bulan Februari akhir di pinggiran kiri kanan saya tuh suka seperti ada lemak lemak lalu ada juga yang mengeras eh tiba-tiba suatu hari kok lepas gitu nah jadi saya merasakan ini AIDAM ini bisa bisa juga untuk penyembuhan itu kalau ada lemak-lemak kayak di leher saya ini ada lemak-lemak ini saya udah pake satu minggu lumayan mengecil mengecil mudah-mudahan nanti kering terkelupas juga jadi itu pengalaman yang saya alami betul-betul jadi saya pake mulai 2021 saya kembali pake itu dan setelah mendapat penjelasan dari Ibu Ria tadi ternyata begitu banyak manfaatnya jadi memang AIDAM ini istimewa saya rasa AIDAM luar biasa jadi boleh dipake untuk apa saja terima kasih Ibu Ria saya boleh puling oh boleh banget Bu Iwit silahkan Idem Cleanser ini kalau dalam harian saya ini produk yang wajib ada jadi saya seperti Ibu Ria kalau pulit saya sensitif dan lebih malah lebih super sensitif kalau saya pake ini ya cucian itu tidak semua deterjen itu bisa jadi saya sering mencuci pakaian dalam terutama celana dalam itu saya pake sabun mandi karena menurut saya sabun mandi itu lebih lembut tapi suatu saat kalau misalnya lagi ada stress stress itu pemicu utama kadang keputihan juga kadang kalau sudah keputihan itu kan areanya gatel banget gatel panas tapi kalau kita jebuk pake AIDAM ini cepat sekali hilang dari pemakaian saya AIDAM ini kapan hari kaki saya pernah gatel kena sandal saya gak kalau sensitif juga terhadap merek plastik tertentu yang berhubungan dengan karat jadi sandal jepit jadi saya fanatik dengan merek karena begitu saya sudah cocok itu biasanya males coba-coba nah kapan hari itu saya coba kok sandal jepit ini harganya mirip-mirip dengan yang biasa saya pake kok modelnya enak juga empuk ternyata saya pake sandal ini di jepitan itu merah merah sekali dan gatelnya minta ampun itu gatel panas gak lucu juga kalau saya ke dokter untuk betulin gara-gara sandal jepit apalagi di saat pandemi seperti ini jadi saya coba itu olesin AIDAM Prinser cepat sekali hilangnya jadi kita oles gak usah saya bilas saya oles nanti setengah jam masih kerasa gatel kita oles hari kedua udah hilang coba kalau kita ke dokter pasti dikasih salep yang aneh-aneh yang macam-macamnya dan itu keponakan suami ada eksema eksema ini kalau AIDAM dipake kita barengkan dengan body cleanser nya Atomi itu sangat bagus anak kelas 5 SD eksema jadi kalau dia kambuh itu eksemanya sampai dalam perih di semua lipatan tubuh bisa luka dan dalam terakhir itu yang paling parah itu di sekitar hidung jadi hidung kanan-kiri ada luka sampai dalam ternyata sama si oma ini dicobain dengan AIDAM cleanser setengah jam sebelum mandi AIDAM cleanser itu dioleskan ke bagian-bagian yang luka dibiarkan saja setelah itu mandi pakai body cleanser satu minggu mulus mamahnya si anak sampai heran ya biasa kalau mesti ke dokter kulit nggak bisa sembuh dalam sekali periksa ke dokter kulit dengan salep dan macam-macam itu tapi ternyata dengan AIDAM yang harganya cuma Rp80.000 dan body cleanser yang Rp130.000 itu sangat membantu jadi anak ini malah sekarang hampir tidak kambuh eksimnya jadi sangat bagus itu itu aja sih makasih ya makasih Bu Yud buat sharingnya nah ini boleh ya yang punya anak atau keponakan yang ada eksima ya kasihan banget memang kalau udah kena tuh ya sampai gatel-gatel sampai ngeliatnya juga kasihan banget ini boleh disarankan pakai AIDAM ya ini ada pertanyaan Bu Ria tadi kan disebut kulit kemerahan bisa pakai AIDAM nah ini mengandung niasimide bukan ceramide maksudnya kali ya tadi ya dan itu dipakai seperti apa digunakan seperti sabun mandi ya bisa dipakainya dioleskan ya dioleskan di kulit dulu mungkin menjelang mandi ya satu jam atau berapa udah itu baru mandi atau anytime kalau mengalami rasa gatel itu bisa dioles jadi dulu saya ada member itu sukanya bawa botol kecil bawa AIDAM cleanser kapan aja gatel ya ambil AIDAM diolesin coba aja jadi anytime juga bisa dioleskan menjelang mandi juga bisa mau dipakai untuk mandi juga bisa ya nanti pasti akan kerasa karena ketika dioles itu rasanya apa ya adem kuling sekali ya mengatasi gatel ada rasa min yang lembut gitu bisa anytime dicoba dipakainya ya makasih Ibu Ria semoga menjawab ya yuk ada yang mau sharing lagi nah sambil nunggu yang mau sharing ini ada yang testimoni nih anak saya udah dewasa umur 21 beberapa minggu lalu bisul besar di punggung sebelumnya di tempat yang sama itu sudah dioperasi dibersihkan saat Januari 2020 lalu sebelum pandemi setelah bisul itu pecah saya kompreskan pakai AIDAM sehari dua kali sehabis mandi selama hampir dua minggu semakin hari nanahnya yang keluar semakin sedikit dan akhirnya sembuh total tanpa ke dokter dan makan antibiotik nah ini ada sharing testimoni dari Ibu Meli ya makasih Ibu Meli buat sharingnya ada lagi yang mau share tentang AIDAM atau mungkin oh ya Ibu Cici ya ya silahkan Bu terima kasih selamat sore nah tadi Ibu Ria udah menjelaskan tentang AIDAM itu luar biasa ya ternyata saya juga merasakan manfaatnya yang luar biasa saya itu semenjak hamil itu saya apa namanya mengalami abelian wasir nah ternyata wasir itu tuh gak mudah untuk sembuh ya kalau apalagi malah semakin hari itu semakin parah terutama kalau saya tuh gak melakukan olahraga nah selama pandemi ini saya kan gak olahraga biasanya olahraganya kan jalan gitu loh tapi selama pandemi ini saya gak pernah keluar otomatis mungkin agak makin parah gitu loh ambien saya nah kira-kira tiga atau empat minggu lalu saya itu meradang ambiennya saya itu udah tapi selama itu saya cuma diem aja karena saya bilang ah siapa tahu nanti bisa sembuh lagi bisa berkurang meradangnya gitu tapi kok makin hari makin parah gitu duduk gak enak jalan gak enak koknya gak apa-ngapain gak enak terutama kalau habis dari toilet itu itu sangat mengganggu gitu loh titis juga gak apa namanya buang air kecil buang air besar juga itu gak nyaman karena mungkin karena salurannya terganjel oleh peradangan itu makanya gak lancar gitu loh hari Sabtu kalau gak salah itu saya itu udah gak tahan saat misa pagi itu saya kan duduk di bawah gitu itu udah gak nyaman duduk udah kanan kiri aduh makin perih makin pedes makin panas gitu saya udah tahan udah aduh ya selesainya misa gitu kan begitu selesain misa saya tiba-tiba pada saat misa saya gini ini kenapa panasnya luar biasa gitu kan mungkin yang udah pernah ngerasain apa yang punya keluhan ambilin pasti gak tau rasanya gimana kalau pas lagi meradang gitu nah saat misa itu saya gini jangan-jangan pakai AIDAM kali ya enak gitu saya bilang gitu nah begitu selesain misa saya langsung lari saya lah pakai AIDAM itu gak sampai 2-3 menit itu langsung AIDAM bener saya bilang aduh enak banget luar biasa AIDAM aduh puji Tuhan saya bilang gitu saya ada AIDAM ini mah makin hebat aja lah saya cintainya sama Tommy banyak banget manfaatnya terus yang Bu Wida bilang itu dia bisa ngilangin kayak kutil-kutil gitu itu lemak itu saya juga coba dan memang benar gitu loh saya kan disini banyak kayak lemak-lemak gitu kayak kutil gitu itu saya olesin sama AIDAM itu sih kita 2 atau 3 minggu lah itu memang sih gak rontok sendiri tapi kalau biasanya kalau kita tarik congkel itu kan sakit tapi setelah pakai AIDAM itu sepertinya apa namanya akar-akarnya itu mungkin mati jadi mengering jadi kita gampang copotnya gitu kita giniin aja udah bisa copot jadi sekarang kutil-kutil di leher saya udah berkurang itu aja terima kasih saya ada temannya ya luar biasa makin makin jatuh cinta dengan Atomi ya Ibu Cici satu-satu mencoba produk baru makin lama makin manfaat yang didapat makin banyak makasih sharingnya makasih sharingnya Ibu Cici ini disini ada Maevi ini Miss AIDAM juga ini Maevi ini siapa Ibu Maevi boleh nih Maevi ceritain yang terakhir anaknya teman gereja yang kena virus itu itu ceritakan ya ya lah saya Miss AIDAM Miss Koyo Miss Atomi deh ya nih AIDAM tuh pengalaman saya pribadi dulu ya dulu kan sempat saya tanya sama Ciriya gitu loh sebenarnya sih waktu itu saya belum tahu lah produk Atomi tuh saya pikir hanya skin care 1,2,3,4,5 gitu lah saya iseng pas sama Ciriya dikasih tahu terus saya bilang Cih harganya berapa 80 ribu murah amat gitu karena kan saya udah udah lihat ya itu yang si pakai lakta-lakta itu itu saya lihat lagi promo itu 79 ribu jadi kalau gak promo berapa gitu ya isinya juga cuman 100 berapa mili gitu nah jadi singkat cerita saya pakai AIDAM dan saya puas nah jadi gara-gara itu saya mulai cari tahu si AIDAM tuh apa sih gitu apalagi sesudah tahu bahwa AIDAMnya tuh bisa buat ini 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 dan dari situ merembet ya ini buat teman-teman nanti kalau mau iseng mencari carilah produk Atomi saya jamin gak ada satu pun produk Atomi yang punya single fungsi pasti fungsinya macem-macem gara-gara AIDAM saya jadi ingin saya koyo fungsinya apa buat apa aja gitu gak ada yang single fungsi sampai sekarang saya belum nemu produk Atomi yang punya cuman single fungsi ya nah tentang AIDAM ini juga karena saya buat saya puas banget banget-banget puas jadi kalau ada orang nanya buat gatel-gatel ya pakai AIDAM ada yang bilang obat ketek apa saya kasih AIDAM juga yang nanya obat ketek karena saya tanya maceria Atomi udah keluar gak obat ketek belum kasih AIDAM aja gitu ya nah kemarin itu ada anak member saya tuh gatel-gatel gitu dia tuh anaknya umur 10 bulan gak tau ya yang ada di image kepala saya kalau gatel AIDAM gitu jadi saya lupa kalau anak itu baru 10 bulan gitu ya jadi saya udah langsung ngomong dulu kasih AIDAM aja nah terus udah gitu ternyata berapa hari kemudian 2 hari ya kalau gak salah dia pagi-pagi telepon saya saya belum angkat telepon telepon ciri ya jadinya laporan terus saya sampai bilang coba tolong difotoin saya kan suruhnya diolesin aja tapi ini mamahnya kreatif gitu sama mandi-mandinya juga pakai AIDAM dan ternyata benar hasilnya tuh mulus dan dia tuh bilang gini yang paling utama buat aku ya katanya bukan masalah mulusnya tapi masalah anak itu nyaman gak gatel lagi kan gak gatel gak panas itu yang paling membuat dia terkesan gitu jadi dia mulai tau-tau sama temennya menceritakan tentang AIDAM ya pokoknya AIDAM tuh bagus dan anak saya tuh banyak beruntusan di sini ya kecil-kecil gitu jadi istilahnya kalau mau diobatin pakai obat jerawat juga kaguh gitu ya akhirnya pakai AIDAM bener apa tuh hilang gitu terus kalau habis berkeringat juga suka merah-merah gitu ya jadi bapak-bapak juga kalau habis olahraga bisa dikasih AIDAM ya pokoknya it's the best lah sampai sekarang saya belum menemukan produk yang seperti AIDAM di produk lain gitu dan murah murah bener-bener murah pakainya tuh sedikit sudah kelihatan udah ada manfaatnya ya itulah ya luar biasa Ibu maybe sharein nambahin nambahin sedikit buling oh iya itu buat orang tua atau orang yang misalnya sudah gak bisa bangkit dari tempat tidur ya itu kan kalau dia posisi posisi tidur terus itu kan lama-lama kadang ada lecet ya di punggung di punggung dipantap gitu ya itu kalau pakai AIDAM itu bagus loh gak lukanya gak semakin lebar tapi bisa menutup dan enak rasanya gak perih katanya ini kan ada suami suami tante yang kapan hari itu memang satu tahun tidak bisa ngapa-ngapain gitu jadi tempat tidur jadi saya bilang coba deh itu punggungnya untuk yang cuci di bagian punggung untuk mandiin itu dipakaiin olesin AIDAM itu hasilnya luar biasa bagus dan sangat nyaman buat si om ini nyaman gak pedih lukanya cepat kering juga dan enak kan ada rasa semriwing gitu enak itu rasanya dingin katanya gak panas kalau untuk anak-anak saya ini punya pengalaman mbak saya kan punya baby baby ini yang usia waktu itu pulang dari rumah sakit satu minggu gitu dimukanya peruntusan kayak jerawat kecil-kecil gitu banyak banget itu ada yang warnanya putih-putih gitu kan saya lihat kasihan itu saya pakein cera bebe sabun jadi cera bebe sabun diambil sedikit di tangan dikasih air dibuatin busa nanti keluar busanya ini diusapin ke badan ke mukanya ini rata satu minggu dua minggulah itu mulus kembali gak perlu ke dokter gak perlu pake salep dokter itu bagus cera bebe itu bagus juga cuman pake sabunnya aja jadi mandinya saya suruh pake cera bebe tapi untuk yang di daerah muka ini saya suruh ambil sedikit dikasih air diratakan oke itu aja ya ini aku ada tamu bentar ya makasih Bu Yuit buat sharingnya oke makin keren aja ya Aydam atomi ini tuh ada ini dari ibu oh iya kata ibu Olivia memang benar Aydam bisa untuk obat ketek ketiak biasa ketiak yang mengeluarkan bau tidak sedap pake roll on di luaran suka kuning bajunya nah setau saya pake roll on juga itu gak bagus ya katanya bahaya karena menyumbat pembuluh darah atau gimana gitu ya jadi gak baik pake roll on gitu bisa pake Aydam nah untuk yang Bebe Bebe alias bau badan ya mandi saja dengan Aydam sangat terbukti dari ibu Eka saya baru ingat juga ini pengalaman sama anak remaja saya 18 tahun di lengan atas pundak bawah pundak ke bawah kiri kanan seperti beruntusan tidak gatel mungkin lemak rajin diolesi Aydam sekarang bersih beruntusan di lengan atas ini sepertinya banyak dialami remaja nah yang punya pengalaman supah boleh coba ya sekali lagi baik lagi ini Aydam tadi harganya juga gak mahal temen saya yang udah pake juga semuanya pada suka dan cocok gitu ya apalagi setelah kita kirim bukti bahan-bahan segala macem bahan yang dipake itu aman dan untuk sampai anak-anak tadi ada dicoba di Ibu Meivi pengalaman ya anak temennya 10 bulan pun juga gak masalah ya oke ada punya pengalaman lain mungkin gak perlu Aydam tadi dari Aydam bisa nyambung ke liquid detergen terus tadi saya dengar body cleanser ada Cerabebe mungkin punya pengalaman dengan produk-produk tersebut boleh di-share sorry Cikling saya bisa saya mau sharing fungsi Aydam seperti kita bilang Aydam itu bagus sekali manfaatnya memang bagus itu bisa dipake dari ujung kepala sampai ujung kaki saya punya masalah kulit kaki tumit itu pecah-pecah nah memang kan karena di rumah memang gak biasa pakai sendal ya ada orang tertentu yang biasa pakai sendal saya pun sampai ke teras pun kadang malas pakai sendal jadi kulit kaki saya tumitnya pecah-pecah biasanya saya kan biasanya pakai amplas pakai batu apung sama air anget itu malah jadi luka nah tapi sejak pakai Aydam itu yang pecah-pecahnya itu jadi jadi lebih halus nah kemudian yang lebih agak dalam udah masa masa penyembuhan sekarang lebih bagus jadi memang Aydam bagus banget ya jadi membantu sekali jadi saya tidak perlu lagi biasa di salon kan ada pedicure manicure ya untuk bersihkan itu di amplas sama orangnya sekarang dikasih obat apa semacamnya saya gak tahu tapi dengan pandemi ini gak ada yaudah saya pakai Aydam Aydam bagus sekali jadi kaki jadi lebih bagus lebih halus jadinya ya jadi gak perlu lagi pakai obat-obatan di asa pakai air anget cukup oleskan Aydam itu aja sih pengalaman saya terima kasih ya makasih Bu Dinia wah luar biasa ya Aydam saya baru dengar juga nih yang testimoni seperti ini ini baru satu produk loh baru Aydam nih ya baru Aydam aja satu jam lebih kita gak cukup bahas Aydam nih ya kalau produk yang lain ditambah lagi nah ini ini tadi saya dengar ibu-ibu semua yang sharing mungkin bapak-bapak ada yang coba punya pengalaman boleh di-share bapak-bapak ada yang coba ada yang udah coba boleh karena ini Aydam bukan cuma hanya untuk ibu-ibu ya buat bapak-bapak juga untuk kebersihan bersama suami istri nah ya harus di bapak-bapak juga harus pakai ada yang mau siar bapak-bapak kalau habis cukur juga boleh tuh pakai Aydam biar kan takut takut luka-luka yang habis cukuran katanya pakai Aydam ya Pak Timo Pak Timo punya pengalaman bukan pengalaman saya baru sadar harus beli Aydam jadi ada di sebelah ada Miriam ada di belakang ada diet cerita-cerita Aydam harus kita beli buat katel juga bisa coba tanya ya bisa Bu Miriam bisa 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 dicoba ada yang apa anak temannya gak tersekali jadi saya akan kenalin juga oke thank you kata Ibu Lenny Aydam keren banget nah Ibu Lenny bisa share Ibu Lenny dimana nih Ibu Lenny dimana nih Ibu Lenny bisa share sedikit tentang Aydam kerennya dimana nih mana Ibu Lenny masih rumah sakit di mana nih Ibu Lenny lagi sakit oh udah minggu kemarin ya minggu kemarin saya gak dengar mari ada sedikit ada masalah Ibu Lenny oh ya oke oke gak apa-apa ya sekarang buat yang ada masalah eksim Aydam ini bagus ya kalau ada gatel-gatel yang karena eksim eksim itu kan ada yang kayak eksim kering gitu ya atau eksim basah daripada pakai salep-salep kortikosteroid kan itu biasanya salep itu lama-lama kulitnya tambah hari tambah tipis dan tetap aja gatel juga coba yang bagian gatel itu ketika gatelnya muncul oles sama Aydam saja karena besil daun besil itu punya manfaat untuk mengatasi gatel-gatel karena eksim dan psoriasis psoriasis itu yang merah-merah seperti ada pulau-pulau di kulit itu juga coba dioleskan Aydam itu juga bisa membantu mungkin buat teman-teman yang belum pernah share di Atomi itu ada produk yang namanya Aydam itu boleh mulai di-share ke teman-teman karena kemarin ini juga saya sempat karena saya waktu itu melihat dari postingan siapa ya Pak Asep kalau nggak salah di grupnya terus begitu tiba-tiba saya pengen share aja ke grup ibu-ibu begitu saya share mereka langsung oh Atomi ada juga ya produk yang untuk keintiman wanita ada saya bilang ini terus saya kirimin bahan-bahan segala macamnya akhirnya mereka sudah mulai mencoba ada lima orangan yang beli sekarang udah berjalan sebulan lebih ya kemarin ini saya sempat tanya dan mereka semuanya happy apalagi mereka kaget juga nanya harganya berapa 80 ribu dia bilang kok murah banget dia bilang gitu nah ini cuman ada di Atomi saya bilang yang barangnya bagus aman tapi harganya murah oke kalau anak-anak kalau saya mau tanya ya kalau anak-anaknya katil-katil itu item yang lain atau yang teman saya dia ada di Korea dia ada Atomi dia katil-katil semua ini perlu kasih tau pada apa yang bagus ya pakai item dan body lotion Pak Timo tolong nanti kirim SMS ya ya mungkin sabun mandinya juga bisa ganti yang Atomi Pak Timo pakai body cleanser ya atau mungkin kalau sensitif sekali bisa pakai yang seri serabebe gitu ya Bu Muria ya tiga produk itu sabun mandinya diganti kemudian pakai item pakai body lotion dan deterjen cuci bajunya diganti Pak Timo dan jangan lupa minum imuhin Pak Timo saya udah kirim dimana semuim mengenanya dong Bu Ida ini ada yang dengar terjubah nih kesaksiannya Bu Ida ini kutil kan kalau kutil-kutil itu cara pakenya gimana diolaskan 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 aja di bagian-bagian yang ada lemak-lemaknya udah gitu terus didiemin atau langsung dicuci didiemin dulu didiemin dulu nanti bisa kira-kira setengah jam jadi kalau waktu mau mandi dioleskan dulu jadi ketika mandi langsung siram-siram saya juga enggak sangka sih jadi setelah lewat berapa lama gitu kok dipegang-pegang jadi mudah gitu ditarik lepas oke oke terima kasih Bu Ida ya bisa dicoba sih siap terima kasih mantap pokoknya Atomi mantap mantap Bu Ida makin semangat nih oke terima kasih sharingnya ini Pak Timu yang Bapak-Bapak belum link ya Bu ya Pak Bernard ditunggu dari tadi Pak Bernard saya sebenarnya sih malu ngomongnya ini masalah Ida memang seharusnya buat wanita dan laki-laki pun bisa ini pengalaman pribadi saya dulu masih zaman muda kan biasa sini naik motor tuh jauh-jauh panas kadang-kadang tuh lupa intimnya kita punya V kita kadang-kadang hitam ya itu ternyata setelah saya pakai Idam untuk kita bersihkan itu bisa membersihkan lama-lama itu nah itu kesaksian saya pribadi saya dimana saya bersihkan juga ketiak saya saya bersihkan itu bisa bersih ya itu aja kesaksiannya ya Bapak-Bapak ya jangan malu-malu saya sih gak malu sebenarnya kok gak ada Bapak-Bapak ya saya ngomong dah thank you Lin ya luar biasa makasih Pak Bernard sharing is caring loh ya kata Ibu Ria jadi dengan kita sharing ya bukan nih malu-maluin justru kita caring siapa tau punya problem serupa Bapak-Bapak boleh dicoba karena ini bukan buat wanita aja buat Bapak-Bapak juga sangat penting ya apalagi yang sudah menikah Pak Timo mungkin tadi yang buat anaknya yang merah-merah apa gitu mungkin bisa untuk kalau pas lagi kering banget bisa bantu serabibi serabibi krim ya itu juga bagus banget anak saya juga kadang suka dia kan alergi tinggi ya jadi kadang-kadang suka merah-merah badannya sampai belakang punggung kadang disiku tangan sini suka bentol-bentol merah itu kalau misalnya sebelum tidur ya nggak apa-apa karena itu seri serabibi itu kan untuk yang kulit super sensitif ya jadi nggak ada nggak berbau nggak ada wanginya sama sekali gitu lebih aman sih kalau mau coba juga boleh saya pun masih pakai sih serabibi krim itu kalau lagi tangan kering boleh dicoba udah waktunya ini coba ya sudah jam 4 lebih yuk ada yang mau ya ya semua senang banget dia juga testimoni tuh anak saya punggungnya berjerawat setelah pakai body cleanser dan item jerawatnya sembuh wah hebat puji Tuhan ya ya anak-anak remaja kan biasanya punggung pada beruntusan nih banyak keringat ya karena kan kelenjar sebumnya pada aktif nah kalau nggak sering ganti kaos kan mudah ditumbuhin bakteri ya nanti akhirnya bisa jadi jerawat ini bisa dibersihkan ketika mandi ditambahkan item juga bisa bahkan untuk kulit-kulit muka yang berjerawat kita waktu pakai foam cleanser kita bisa pakaikan item dulu habis itu kita bilas kita baru cuci pakai foam cleanser jadi untuk membunuh bakteri penyebab jerawat ya itu juga bisa membantu dengan item ya makasih muria oke kalau nggak ada yang sharing lagi ada satu lagi terakhir yang mau share mau testimoni boleh satu orang lagi kalau nggak ada kita buka videonya semua kita mau foto bersama dulu kita foto dulu ya ada 4 halaman itu body cleansernya Atomi itu bagus banget kemarin teman saya nanya berapa harganya dia sempat kaget sabun mandi harga segitu kata dia gitu ya tapi saya bilang ya tadi yang seperti Ibu Ria kalau anaknya udah ada problem gatel-gatel segala macam itu ke dokter ke dokternya aja bayar berapa ya udah belum diolesi obat-obatan antibiotik aduh kasihan banget gitu ya ini kita cari yang kalau ada yang lebih alami kenapa enggak gitu ya untuk anak-anak itu yang alergi yang gatel-gatel itu body cleanser itu bagus banget jauh lebih aman oke yuk ada empat halaman halaman pertama dulu ya oke siap semuanya satu dua sebentar 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 yuk satu dua tiga oke halaman kedua satu dua tiga ya halaman ketiga halaman keempat yuk kita buka micnya semua kita bersama-sama bacakan moto dari Atomi Atomi mantap Atomi mantap item cleanser is the best oke yuk siap ya kalau kelihatan mukanya ini enggak oke yuk tiga dua satu menghargai semangat semangat mengikuti keyakinan layani dengan kerendahan hati ayo 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 ayo